Tanda dia suka kamu lebih dari teman. Guys, sebelum video ini dimulai, jangan lupa pastikan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Punya teman lawan jenis itu memang seru. Kalian bisa saling bertukar pikiran atau bahkan ngomongin tentang apa aja. Yang jadi masalahnya, kira-kira apakah lo dan si teman lawan jenis lo itu memang murni cuma sebatas teman atau mungkin dia punya perasaan yang lebih terhadap lo? Guys, terkadang dalam pertemanan itu seringkali kalian gak menyadari bahwa ternyata ada teman lo sendiri yang diem-diem suka sama lo. Bisa aja lo gak sadar karena tanda yang dia kasih tuh alus banget. Guys, perasaan gak akan pernah bisa dibohongin. Pertemanan antara perempuan dan laki-laki itu memang seru. Pertemanan tersebut juga terkadang malah menimbulkan benih-benih cinta yang gak bisa terelakkan. Entah itu dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Nah, kalau lo mau tahu apakah ada seseorang yang menganggap lo lebih dari sekedar temannya? Simak penjelasannya berikut ini. Here we go! Misalkan di saat lo gak ikut ngumpul bareng teman-teman yang lain, dia pasti nyariin tuh. Biasanya sih dia bakal ngehubungin lo buat nanyain keberadaan lo. Nanya lo lagi di mana ataupun lo di mana. Mungkin lo menganggap kalau hal kayak gini tuh sepele banget. Tapi guys, kalian pikir deh, kalau dia terlalu sering nyariin lo, apakah ini gak terlalu berlebihan sebagai seorang teman? Apalagi lawan jenis. Hmm, kayaknya lo harus mulai sadar deh kalau si doi lagi ngasih perhatian khusus gak cuma sebagai seorang teman. Pernah gak sih lo ngalamin, misalkan pas lo lagi duduk sendirian gitu, terus secara cepat tanggap, dia langsung nyamperin lo dan ngajak lo ngobrol ataupun bercanda. Atau contoh lainnya, mungkin dia sering ngajak lo makan bareng berdua, bahkan ngajak nonton. Mungkin lo berpikir, ah cuma sekedar makan kok, sekedar nonton biasa lah ya, mungkin dia lagi butuh teman. Guys, coba pikir deh, di saat seorang cewek atau cowok ngajak lo melakukan suatu hal cuma berduaan, entah itu makan bareng, nongkrong bareng, nonton bareng, jalan, dan sebagainya, tanpa mengajak teman-teman yang lainnya, besar kemungkinan ini merupakan suatu tanda kalau sebenarnya dia ada rasa sama lo. Apalagi ditambah kalau dia mulai nunjukin bahasa tubuh yang gak biasa di saat berduaan sama lo. Tau gak sih, orang yang lagi suka sama lo itu biasanya bakal berusaha nyari kesempatan untuk menghabiskan waktunya bersama lo, guys. Kalau ada teman lo yang sering bercanda untuk jadi pacar lo, misalkan, gimana kalau lo sama gue aja? Mendingan lo sama gue aja deh, kita sama-sama cocok. Eh, kalau aku jadi pacar kamu kira-kira gimana ya? Dan lain-lain. Guys, kalau seorang teman cewek lo ataupun teman cowok lo mulai sering bercandaan kayak gitu, itu bisa jadi kode dia yang lagi cek ombak ke lo buat ngeliat gimana lo bakal bereaksi. Gak bisa dipungkiri ya guys, rasa sukanya terhadap lo ngebuat dia selalu mengingat lo. Gak pernah absen nanyain keadaan lo, selalu nyari cara buat ngehubungin lo, peduli banget, perhatian banget, dan lain-lain. Bahkan terkadang tingkahnya ini bikin lo jadi bingung sendiri. Katanya teman, tapi kok perhatiannya mirip sama pacar ya? Kalau orang lagi suka sama seseorang, biasanya bawaannya tuh pengen merhatiin orang yang disuka terus. Bawaannya tuh pengen mandangin mukanya mulu. Contohnya gini deh, pernah gak sih lo ngalamin gak sengaja lo nangkep si doi lagi ngeliatin lo? Pokoknya lo ngerasa kalau dia tuh suka memperhatikan lo deh. Mungkin kalau cuma kejadian sesekali masih wajar ya, tapi gimana ceritanya kalau hal ini terus-terusan terjadi? Masa lo gak curiga? Guys, seseorang yang lagi jatuh cinta sama lo, biasanya tanpa sadar akan selalu memperhatikan lo. Guys, gak ada asap kalau gak ada api. Kalau teman-teman lo yang lainnya mulai membuat spekulasi, misalkan gini, eh gue perhatiin kayaknya sih itu suka sama lo deh. Nah, lo udah harus sedikit sadar tuh. Ya, lo sendiri mungkin gak ngeh, gak ngerasa ya, tapi teman-teman lo yang lain pasti bisa ngerasain loh perbedaannya. Bahwa si doi punya perasaan yang lebih dari sekedar teman. Pernah gak sih lo ngerasa kalau tiba-tiba dia jadi cuek, agak jutek, ataupun jadi beda di saat lo lagi nyeritain cewek ataupun cowok lain di depan dia? Pokoknya dia tuh jadi beda dan cuek banget deh ya, gak kayak biasanya. Nah, kalau iya bisa jadi dia itu lagi cemburu guys. Iya, walaupun dia gak ngejelasin secara terang-terangan kalau dia cemburu, tapi lo pasti bisa kok ngerasainnya. Coba pikir deh, bahkan dalam sebuah persahabatan aja, terkadang seorang sahabat gak selalu bisa nemenin lo kemana-mana. Pasti punya kesibukan lainnya juga, intinya gak selalu punya waktu buat lo deh. Nah, beda ceritanya kalau dia selalu ngeluangin waktunya buat lo. Dia selalu ngejawab telpon lo, selalu ngebales chat ataupun SMS, selalu ngeusahain waktunya buat nemenin ataupun ngebantuin lo, dan lain-lain. Kalau dia selalu begini ke lo, kemungkinannya besar loh guys, bahwa dia ada perasaan yang lebih dari sekedar teman. Misalnya, di saat lo lagi gak percaya diri sama penampilan lo, nah dialah orang pertama yang selalu jadi pendukung lo. Jadi pas lo lagi ngerasa gak percaya diri tuh, dia pasti bilang, loh kenapa gak percaya diri? Padahal hari ini kamu keliatan cantik kok, atau keliatan ganteng kok. Kamu selalu keliatan oke-oke aja di mata aku. Aduh guys, gimana? Masih menganggap kalau si dia cuma sebatas teman. Misalkan, dia selalu mau sekelompok sama lo, selalu pengen duduk di samping lo, kalau lagi foto rame-rame maunya di sebelah lo, pas mau keluar kota bareng kepengennya satu mobil sama lo, dan lain-lain. Pokoknya, meskipun lagi jalan bareng teman-teman yang lain, tanpa sadar dia itu bawaannya nempel melulu sama lo deh. Kalau teman cewek lo, ataupun teman cowok lo suka bela-belain sesuatu demi lo, nah bisa jadi dia punya perasaan ke lo. Contohnya, ketika rumah lo dan rumah dia jaraknya lumayan jauh, tetapi dia rela main ke tempat lo, ataupun rela berjam-jam menempuh perjalanan cuma untuk nemenin lo ke suatu tempat. Bayangin aja guys, kalau dia selalu sangat berusaha buat lo, ini bisa jadi tanda bahwa dia emang suka sama lo. Gitu loh. Salah satu tanda yang paling jelas kalau teman lo menyukai lo lebih dari seorang teman adalah, biasanya dia bakal mengungkapin isi hatinya saat berbicara sama lo. Dia bakal membagikan semua yang terjadi dalam hidupnya, seolah-olah lo tuh segalanya buat dia. Ngasih tau lo rahasianya, ataupun keinginan terdalamnya. Selalu ada alasan bagi dia untuk menyentuh lo dengan berbagai cara. Misalkan seperti menyentuh pundak, sengaja atau nggak sengaja megang tangan lo, ataupun selalu ingin duduk bersentuhan. Kalau lo ngerasa risih dengan sentuhan fisik yang dia berikan, lo berhak kok buat ngasih jarak. Tapi kalau lo ngerasa enjoy-enjoy aja, lo nggak ngerasa keberatan, ya lanjutin aja silahkan. Kadang kalau terlalu sering diganggu, pasti lo ngerasa jengkel kan? Tapi ya, itulah yang dia tunggu. Semakin lo ngambak ataupun marah, dia malah akan semakin mengganggu lo. Hmm, mungkin ini adalah salah satu cara supaya dia bisa dapet perhatian lebih dari lo kali ya. Misalkan, pas lo lagi asik-asiknya bengong, terus dia iseng motoin muka lo tanpa izin. Cute sih, tapi nyebelin kan? So, ya, saat seorang cowok atau cewek punya perasaan terhadap lo, biasanya dia akan mulai mencari perhatian. Salah satunya dengan ngegodain lo. Jadi misalkan, ada beberapa hal yang menurut lo tuh nggak begitu penting. Tapi si dia selalu mengingat hal itu. Contohnya, mungkin lo pernah cerita ke dia tentang tingkah konyol yang pernah lo lakuin. Terus, di saat yang nggak terduga, dia kembali mengungkit cerita lo itu. Walaupun menurut lo cerita itu nggak terlalu penting buat diingat, tapi dia ingat. Dan bukan cuma itu aja loh, ada banyak hal yang dia ingat dari lo. Padahal temen lo yang lain aja belum tentu begitu kan? So, ya, itulah beberapa tanda yang menunjukkan bahwa dia menyukai lo lebih dari sekedar temen. Semua keputusan ada di tangan lo guys. Apakah lo memiliki perasaan yang sama ataupun biasa-biasa aja? Jujur sama diri sendiri, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Karena kesempatan nggak akan datang dua kali. Hmm, jadi gimana nih? Udah nemuin tanda-tanda ini dari temen atau sahabat dekatmu? So guys, itu aja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Makasih yang udah nonton, yang udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya.